Presiden Amerika Sika Joe Biden meminta Perdana Menteri Israel menyamin Netanyahu untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan jika ingin terus mendapatkan bantuan dari negeri Paman Sam dalam perang di Palestina. Hal itu disampaikan oleh Biden saat melakukan pembicaraan via telepon dengan Netanyahu. Beberapa hari setelah serangan udara Israel menewaskan tujuh pekerja sosial dari World Central Kitchen yang tidak hanya memicu kemaran dunia tetapi juga mengancam hubungan antara Amerika Serikat dan juga Israel. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis gedung putih setelah pembicaraan kedua pemimpin Biden meminta Israel untuk menjelaskan rencana yang spesifik, konkret dan terukur untuk menjamin keamanan warga sipil, juga pekerja sosial. Genung putih bahkan mengancam jika Israel tidak mengubah rencana mereka terhadap perlindungan warga sipil dan pekerja kemanusiaan, maka Amerika Serikat bisa saja menarik dukungan mereka atas Israel. Biden juga meminta Netanyahu untuk segera menerapkan gencatan senjata dengan Palestina dan tidak terus menundanya. disini, adalah以 hitsap disukankan가는 Bersiaj você, dan dinosauria. Bersiaj Dan. ��icu putih datang mengejar impulsa musim mulai cetan kembaliumpa 90 cm. terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton